Aksi teror panah wire di Manado, Sulawesi Utara terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Polisi menangkap 47 pelaku teror yang sebagian besar merupakan remaja dan anak-anak. Selain mengamankan panah wire, polisi juga mengamankan barang bukti samurai. Barang bukti ini merupakan hasil tangkapan polisi sejak 5 bulan terakhir. Para pelaku pembawa panah wire ini sebagian besar masih di bawah umur. Bahkan satu tersangka berusia 12 tahun. Empat pelaku diantaranya ditangkap Rabu malam lalu dalam tawuran antar kampung di wilayah Karombasan Utara Manado. Saat memanah anggota polisi yang sedang berpatroli. Para tersangka akan dikenakan dengan Undang-Undang Darurat No. 12-1951 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.